Oke ini dia pengeringan kolam Wolvia, karena seperti ini terlalu kotor, terlalu banyak, saya kasih pupuk air teh kambingnya, jadi Wolvianya banyak yang mati seperti di gambar tadi, sekarang saya kuras ini semua Bicara nanti airnya mau 10 cm aja, biar bisa ditukar agak sering Jadi untuk pemberian teh kambing itu maksimalnya 2 gayung lah, untuk ukuran kolam 4x3 ini, 2 gayung, pagi 2 gayung sore, untuk kolam Wolvia nya, itu sekali sebulan bisa kita bersihin kolamnya Tapi kalau agak 4 gayung, seperti saya lakukan kemarin, itu 4 gayung, pagi 4 gayung sore, kadang mau saya kasih setengah hember juga, Wolvianya malah jadi banyak yang mati, karena terlalu kotor mungkin Tidak sempat dia mengurai amonia nya, jadi untuk pupuk dari teh kambing itu tidak perlu banyak kali ya berarti, untuk berdaya Wolvia Oke saya lanjut lagi, untuk pengeringan kolamnya, dan diganti air paru nanti Terus dikasih air pupuk agak setengah hember, karena itu air baru kan Dan pada kolam ini, yang saya tenang Wolvia ini, ada beberapa binatang yang hidup, itu seperti siput-siput ini, itu saya tidak pernah masukin Dan dia hidup di dalam ini, tanah maratangnya, dan satu lagi kayak serangga itu, kayak serangga seperti ini Mereka hidup, mungkin nanti saya kasih untuk makan ikan saja Dan ini Wolvia nya, ini tebal ya Semua disini juga, Wolvia yang sudah mati, jadi dari penelitian saya sebelumnya, Wolvia yang mati ini Mungkinan bisa hidup lagi, jika kita merawat yang benar, jadi tidak saya buang Itu Wolvia nya banyak yang di bawah Banyak yang di bawah, Wolvia nya ya, pada yang di atas Oke, saya lanjut lagi untuk pengeringan kolamnya Oke, ini dia, kita melakukan penelitian pada Ini adalah Wolvia yang mati ya, yang jatuh ke dasar Tadi pagi kita masukin nih, jatuh semua ke dasar Sekarang sudah mulai tumbuh di atasnya Berarti Wolvia yang sudah mati jatuh ke dasar itu masih bisa hidup lagi Kalau airnya kita perbarui Dan dikasih buku ulang Mungkin karena airnya terlalu kotor Jadi, Wolvia nya itu pada banyak mati Kita mulai banyak yang hidup lagi ya Kita lihat besok, apakah dia bisa penuh Tadi ini cuma yang mati kita masukin ya, tidak ada yang hidup Seri pagi Cuman saya lupa memvideo ya Ini masih banyak juga yang mati itu di bawah Kita lihat besok, apakah dia bisa hidup Semuanya Dan berkembang lagi Untuk yang hidupnya sudah saya pindahin ya Ini, ini yang hidup tuh Tebal ini sampai bawah Oke Kita lihat besok lagi ya Oke 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 ini dia Wolvia yang kemarin Kita Masukin itu Yang jatuh di air semua Seperti ini Sekarang sudah tumbuh mulai banyak Selama satu hari ya Berarti Wolvia yang Sudah jatuh seperti itu bisa hidup lagi Kalau airnya sudah bagus lagi Tidak kotor Dan Mendapatkan cukup matahari Ini karena tadi malam hujan Jadi kayaknya Dia Kena lagi Dia jatuh-jatuh Dia jatuh di bawah lagi tuh Berapa Kalau dia kena matahari yang cukup Dan airnya bagus Tupuknya yang pas Jadi dia Bisa hidup lagi ya Kita coba kita lihat Perkembangan ke depan lagi Apakah bisa hidup semua lagi nih Wolvia yang sudah mati ini Kita lihat Beberapa hari ke depan ya Awal saya masukin Memang benar-benar gak ada yang mengambang ya Semuanya jatuh di bawah Seperti yang di bawah-bawah itu Seperti itu di bawah-bawah Oke kita lihat Besok lagi ya Terima kasih telah menonton!